Hai, selamat datang kembali di WTF Nge Sekarang WTF goes to Russia Kita tapi pemerintahan pertama mau kemana? Jadi ini kita rencananya Episode kali ini kita mau coba Aurora hunting atau apapun lah Cari konten vlog di Rusia Tapi kita gak tau apakah dapet atau engga Sebenarnya yang jelas kita udah perjalanan Sepuluh jam Tiga belas jam dari Jakarta ke Rusia Dan ini masih akan lanjut lagi dua jam dari Rusia ke Murmans Kenapa kita ke Murmans? Karena rencananya pengen Aurora hunting dan lain-lain Dapet, nanti kita Apa? Kita bakal seru-seruan bareng temen-temen WTF Di WTF Udah keliatan gini dong Nah ini baru keliatan Ini sekarang kita udah di airport Di Rusia Dan kita lagi nungguin transit kita buat ke Airport apa namanya? Airport berikutnya buat Flight ke Murmansk Sekarang Sekarang Ini kita lagi di jalan mau Naik van Untuk pindah Ke next Airport Arah Ke Murmansk Ini minibus kita buat transfer ke Bandara berikutnya Bandara berikutnya Bandara apa sih dis namanya? Namanya? Ini bandara apa mau ke bandara apa? Nah itu dia Ini kita Perjalanan Perjalanan ke Next Airport Itu 2 jam Dan beneran Rusia itu ternyata macetnya Kayak Cibularang Kayak dari Jakarta mau ke Bandung Macetnya Ini Sekarang kita udah di Airport Poefo Poefo Apa namanya airportnya? Poefo Apa namanya airportnya? Nanti dari sini kita lanjut lagi Flight 2 jam ke Murmansk Ini kayak gini airportnya ini liat tulisannya begini emang bisa baca ini itu Murmansk air biadut ini namanya airportnya Nukowul ini Murmansk airport ini jam 6 pagi selamat pagi dari Murmansk yang mataharinya cuma 3 jam dalam sehari haaah? dinginnya sih gimana? di depan lampu itu tuh haping dan untung banget kemarin aku ke Hokaido aku beli snow grip karena gak susah banget disini jalannya kalo gak pake snow grip aku kan males pake snow boots jadi aku pake sneakers biasa tapi bawahnya aku pasangin snow grip dan ini sangat-sangat membantu banget snow gripnya kayak gini jadi kayak karetnya tinggal dicantolin doang gitu ke sneakers kita dan ini dalemnya aku pake maskit juga jadi selanjutnya gak tembus gak terlalu mahal banget 3 juta-4 juta masih standar resort lah nah aku mau kasih liat dalemnya kayak gimana mumpung boleh yuk wow bagus banget ini kamarnya kamar mandinya tuh dan ini tempat ngenapnya ini sumpah ini ini harus di tuh ya ini kalo mau harus di gitu tuh ini feelnya ini keren banget ini 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 jam jam setengah 12 ini jam setengah 12 siang ini udah paling mentok ini udah paling cerah dan kita hari ini bakal ke husky form ini dia kayak gimana jadi tadinya kita sempet agak ragu-ragu karena takut takutnya kasian husky nya harus kita naikin tapi ternyata husky itu adalah anjing yang memang basicnya di DNA nya dia suka olahraga jadi sebenernya justru kalo mereka ke olahraga itu akan kasian dan umur mereka bisa setengah 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 umur dari seharusnya mereka kalo misalkan mereka lajuran olahraga nah kayak gimana husky formula i'll give you guys update it D W W T T F Weng it's not a puppy it's a puppy bear it's not a dog jadi guys ini adalah anak anjing umurnya 9 bulan dan ini this is our tour guide in Dami yeah hi say hello to Indonesian people hi yeah hi Indonesia welcome to Murmansk yeah don't forget to watch don't forget to watch what? ah yes yes here okay okay yeah 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 say we say we say we where we c f ng nah yeah ini paling pol terangnya segini dan ini terang segini cuma kayak tiga hari ya betul pagi-pagi disuruh jogging sama Dami masih jalan karena kita gantian naik keretanya sama temen kita ini view nya Iya, dia siap-siap nih Bang, bang, wuuuuh Oke Life Kamu ngelorong aku, jadi ini Husky-nya bukan yang It's the Siberian Husky ya? Ini juga Alaskan Oh Alaskan, jadi.. Siberian adalah yang ini Oh itu dia, Siberian Itu lagi yang Alaskan Husky, karena Alaskan Husky itu kayak lebih.. Anda akan melihat siberian di kanel Nah Tak, kamu coba harus menjelaskan Yang ini lebih sporty gitu Oke Stay on the break Udah ngerti gak? Udah, kan sama ibu ini Wah, keren banget Wah, keren banget Lihat tuh, lihat tuh Aku bayangnya darahin Husky Wih.. Aku biasa kalo ke kantor maunya naik ini Ayo anjing-anjingku Ayo anjing-anjingku Namanya siapa aja? Hah? Nama anjingnya siapa aja? Namanya.. Api Wah, filosofis banget nama anjingnya Jadi guys Kalo kalian ke Murmans Kalian harus ikut tournya Si Dami ini Karena ada beberapa tour yang lain Tapi itu tuh kayak.. Ditarik anjing siberiannya kayak pendek gitu Trucknya, dan itu cupu banget Nah, kalo kalian mau ikutan ini Itu tuh harga tournya Untuk siberian Husky dan lain-lainnya Nanti kita kasih tau harganya Kalo misalkan kalian mau ke Murmans Tapi yang jelas Banyak yang bilang kalo ke Murmans Ini tuh jauh lebih murah Dari kalo kalian mau hunting Dan mengalami pengalaman kayak gini Itu jauh lebih murah Daripada kalian ke Iceland Atau negara-negara lain Nah, kalian ke Murmans aja Ini total tour kita Adalah Rp. 9.000 untuk tour sama Dami Dan Rp. 10.000 untuk tour sama visit Murmans Nanti aku kasih update-an ya Ya aku ada umpil ke? Ayo 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 siang Ayo 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 Terima kasih Udah dingin-dinginan, kita berhangat-hangat di sini Menghangatkan diri Tizen, di sini kita bisa main sama semua anjing-anjingnya Tizen Bagus, Boy Aku takut Tizen Tizen Nah, yang ini suka banget dielusin perutnya Terima kasih Terima kasih Kita ada di Sami Village Di mana tuh? Di Murmas Di Sami Village ini kita jadi kayak bakal belajar kehidupan suku Sami Jadi kayak suku Sami itu adalah suku yang... Suku Sami itu adalah suku yang... Suku yang cadang Jadi suku cadang Salah banget, entah jelas yang mau tau gue Mereka tidak membeli, mereka tidak membeli Mereka tidak membeli Mereka takut dengan kamu, jadi jangan terlalu membeli Tidak, 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 tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Sekarang saatnya feeding reindeer Hai Ya, kawan, ya kawan juga Ini rumput lalu Kasih makan Hei Tentang Hehehe Nah Ini kita ke rumah suku Sami Wuh, rumahnya kayak gini Anget banget Wuh It's warm Ini rumah tradisional suku Sami nih So, 1 skin is for 2 person Satu skin is for 2 person Jadi kita dikasih kulit Kulit apa sih? Kulit rusak Kulit rusak Kulit rusak Wuh, anget banget Oh 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 Kebalik, guys Yang bulu-bulunya di dalem Enak banget Ngumpul di luar, dingin banget Tidak banget Sebelum ini Tidak banget Tidak banget Tidak banget Tidak banget Tidak banget Tidak banget Oke, ini katanya harus Kenang-kenangan Ini khas suku Sami Ini khas suku Sami Ini adalah Kita belum ngomong Kita belum ngomong Ini adalah ritual 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 Semuut 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 Wow Aduh, kelelihan Tidak banget Tidak banget Tidak banget Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Bagus Ramam Bagus Hai Dingin Dingin Kita sekarang Lagi Mau ke trip kita berikutnya Yang disini Udah jam setengah 10 malam ya Itu jam setengah Semua malam dan ga ada bedanya sama jam setengah pagi, persis kayak gini Tuh, sama aja Tapi jam setengah malam ini kita tunggu ke trip berikutnya yaitu... Mencari aurora, mudah-mudahan auroranya berjodoh Nah, jadi kita bakal aurora hunting Jadi kayak orang sini juga ga bisa prediksi gitu Paling bagusnya tanggal berapa, cuaca lagi gimana Jadi itu beneran hoki-hokian dan untung-untungan banget Jadi ini kita udah di bus, kita ikutin satu tur Dan ini kayak beberapa orang, kayak di satu minggu dalam satu tur Dan kita udah ada di bus, sekarang kita mau siap-siap buat aurora hunting Doain aja, mudah-mudahan kita udah jauh-jauh ke Murmansk Kayak 15 jam perjalanan dan bisa dapet auroranya We'll keep you guys updated Kita semua udah pada turun mobil Masih mencari tanda-tanda Sumpah, ini masih gila banget ga keliatan apa-apaan Kelihatan ga sih auroranya bagus banget Sumpah! 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 Sumpah!